Warga RT-06 Desa Muarujampi kecamatan Marosebo dihebohkan dengan penemuan jasad laki-laki yang terapung di pinggiran sungai. Diduga mayat laki-laki ini merupakan seorang anak buah kapal atau APK yang tenggelam di sungai Batanghari. Beginilah kondisi jasad seorang laki-laki yang sudah terapung di pinggir sungai dengan menggunakan baju kaos dan celana panjang yang ditemukan oleh Fauzi, warga RT-06 Desa Muarujampi saat hendak memberi makan ikan keramba. Disampaikan oleh Butu Atoll, Ketua RT-06 Desa Muarujampi, bahwa dirinya diberitahu oleh Fauzi bahwa saat ingin pergi ke keramba pada pukul 06 pagi untuk memberi makan ikan. Ia melihat ada seorang jasad laki-laki yang terapung. Menggunakan baju pendek dan celana panjang sudah terapung di pinggiran sungai dengan posisi terlentang dengan keadaan tubuh sudah membesar. Diduga mayat laki-laki ini merupakan seorang anak buah kapal atau APK. Ini jam 6, yang menemukan Pak Fauzi, jadi saya telepon dari kapal saya, katanya seluruh ikat, jangan anyun kan, nah jadi itulah kejadiannya. Itu melurun, Pak itu itu orang mana Pak? Melurun itu orang kapal, orang kapal, orang APK. Di ketahui bahwa beberapa hari belakangan ini, tim Sarga Bunga juga mencari seorang APK yang tenggelam di Sijinjai Batanghari. Dan setelah dievakuasi, diketahui identitas dari mayat ini, bernama Wilson, 27 tahun. APK PT KBPV yang terjatuh dari kapal pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.